Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan 2 variable Disini ada 5 jenis yang akan kita bahas Yaitu yang pertama tentang persamaan garis lurus atau persamaan linier Kemudian persamaan parabola Yang kedua ini parabola Yang ketiga lingkaran Keempat ellipse Dan yang terakhir hiperbola Nanti kita akan peragakan dalam bentuk grafik seperti apa bentuknya Dan di pertemuan yang lain nanti akan kita bahas tentang sistem persamaan 2 variable Nah nanti kalau sistem itu melibatkan 2 Dia mengambil 2 dari 5 ini Misalnya persamaan 1 dan 2 Yaitu persamaan garis lurus atau garis linier dan parabola Atau bisa juga 1 dan 3 Atau bisa 1 dan 4 Dan seterusnya Yang jelas mengambil 2 jenis persamaan dari 5 jenis ini Paham ya Yang pertama kita coba persamaan garis linier Garis linier Ini bentuknya AX tambah BY sama dengan C Dengan A, B, dan C ini bilangan real Misalnya A nya kita ambil 2 Jadi dia 2X Ditambah Y nya misalnya 3 lah Y nya 3Y B nya 3Y Kemudian Sama dengan C nya misalnya 9 Nah ini persamaan linier Bentuk garisnya lurus Yang kedua Parabola Parabola ini misalnya Y sama dengan 2X kuadrat Ditambah 3X Kurang 8 misalnya Nah ini parabola namanya Parabola itu Cirinya dia Lengkung Dari atas turun Setelah itu Naik lagi Nah setelah turun Naik lagi Saya hapus Selanjutnya kita ke Persamaan lingkaran Persamaan lingkaran itu Bentuknya X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan R R itu jari-jari Misalnya 4 Berarti jari-jarinya 2 Kalau disini R nya R kuadrat Di sini R nya R kuadrat Jadi Kalau misalnya disini tertera 4 Berarti Jari-jarinya itu 2 Kalau misalnya jari-jarinya kita ubah Ini 16 Berarti jari-jarinya 4 Jari-jari itu ini titik pusat Sampai sini Itu jari-jari Nah lanjut Ke persamaan ellipse X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 4 Ini tadi lingkaran Tapi kalau ellipse Di depannya ini Ada Angka Di depan X kuadrat Dan depan Y kuadrat Ini ada angka Boleh angkanya itu berbeda Nah misalnya ini Kalau di depan X kuadrat Yang lebih kecil daripada Y kuadrat Maka lonjongnya Lonjong ke arah Samping Dia Daerah X nya kecil Lonjongnya ke samping X Atau ini punya persamaan bentuk kain Saya setting dulu Nah bisa juga dia bentuknya kayak gini X kuadrat Dibagi dengan 2 X kuadrat per 2 Ditambah Y kuadrat per 0,8 Sama dengan 1 Nah dari mana dapat ini Dapat ini dengan cara membagi Semuanya ini dibagi dengan 4 Jadi yang 4 itu harus sama dengan 1 Misalnya disini saya ubah 8 Disini 16 Nah dia bentuknya X kuadrat bagi 8 Tambah Y kuadrat bagi 2 Sama dengan 1 Ini dengan cara Membagi Semuanya ini 2 X kuadrat Ini bagi 16 8 ini bagi 16 Dan 16 bagi 16 Jadi bentuknya ini Nah Jadi dia arahnya Arah lonjongnya itu Arah ke samping Arah ke samping Karena disini X nya dibagi 8 Lebih gede pembagi X nya Atau kalau seperti ini X nya Angka depan X nya lebih kecil Coba kita coba Kalau misalnya Angka depan X nya yang gede Disini angkanya 16 Disini 4 Depan Y nya 4 Nah dia lonjongnya ke atas Karena disini Di depan X kuadrat ini Dibagi dengan 1 Dan Y kuadrat Disini dibagi 4 Lebih gede pembagi Nya Y Makanya dia ke atas Oke itu untuk Ellipse Kita lanjut Hyperbola Hyperbola dengan Ellipse ini sama saja Yang membedakannya Hanya plus minus Kalau ellipse itu Semuanya plus Sedangkan Hyperbola itu Dipisah Di tengahnya minus Minus nya bisa di Depan Y Bisa di depan X Nah ini ellipse Ini kalau di depan Y nya Yang min Disini dia Memotong Sumbu X dia Dia menjauhi Sumbu Y Jadi dia gak nyentuh Sumbu Y Grafik ini Yang kiri Dari jauh Mendekati sumbu Y Dan menjauh lagi Begitupun dari kanan Turun mendekati Baru menjauh lagi Dia hanya memotong Sumbu X Jadi kalau Y nya negatif Di depan Y nya negatif Dia menjauhi Sumbu Y Atau tidak Tidak memotong Sumbu Y Sedangkan kalau di X nya Yang negatif Di X nya yang negatif Depan Y nya positif Nah ini dia Menjauhi Sumbu X Atau Hanya memotong Sumbu Y Jadi dari atas Turun Habis itu Naik lagi Begitupun yang dari Di bawah Naik Habis itu Menjauh lagi Selanjutnya Tugas anda Semuanya Mencoba Persamaan Dua variable ini Baik persamaan Linear Parambola Lingkaran Ellipse Maupun Hyperbola Dengan Memanfaatkan Media yang ada Boleh menggunakan Buku Boleh mencari Literatur Dari internet Silahkan gunakan Aplikasi yang saya Gunakan ini Link nya Saya cantumkan Di deskripsi Video ini Saya akhiri Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih